Pada saat ini, di sebuah istana di neraka terbakar, Xiaoping sedang berkultivasi dalam pengasingan. Setan-setan yang ditundukkan oleh Xiaoping tersebar di seluruh neraka yang terbakar. Mereka menemukan tempat tinggal sementara mereka sendiri dan berhibernasi di neraka yang membara. Dengan kendali kutukan Dewan Eter dan erosi garis keturunan neraka gagak emas, semua iblis ini menjadi tanggungan Xiaoping. Mereka semua setia dan tidak bisa lagi menghianatinya. Akhirnya lahir. Mata Xiaoping berbinar, perasaan ilahinya tenggelam ke bagian terdalam dari lautan kesadarannya. Suara mendesing gelombang. Saat ini, setelah melahap mayat di Menfelipe, pohon dunia langsung memperoleh manfaat yang besar. Seluruh tubuhnya tampaknya telah tumbuh setidaknya sepertiganya. Setiap cabang, setiap daun, setiap akar di tubuhnya menjadi sangat kuat. Setiap kali ia menelan energi, ia membentuk gelombang energi yang sangat besar. Itu seperti pohon dewa yang berdiri di ruang hampa alam semesta. Ini benar-benar berbeda dengan saat Furukawa memperoleh pohon dunia. Pada saat itu, pohon dunia hanya berupa bibit, namun sekarang memiliki ciri-ciri awal pohon dewa. Seolah-olah pohon dunia saat ini dipenuhi dengan hukum ruang, waktu, penciptaan, hidup dan mati, dan sebagainya. Tampaknya itu sendiri merupakan penggabungan dari dunia tanpa akhir. Bisa dibayangkan berapa banyak energi asal yang terkandung dalam mayat iblis yang tak terkalahkan. Melahap mayat iblis yang tak terkalahkan setara dengan melahap mayat puluhan ribu iblis primordial. Namun, iblis yang tak terkalahkan tidak mudah dibunuh. Bagaimanapun, mereka memahami hukum hidup dan mati dan dapat dengan bebas berali antara hidup dan mati di dalam tubuh mereka. Jika bukan karena Golden Slimet yang berevolusi dan menguasai kekuatan pembunuh dewa, akan sulit baginya untuk membunuh Demon Felipe. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika Felipe melarikan diri. Tapi tidak peduli apa, dia tetap menang. Dia membunuh Demon Felipe dan menaklukkan semua bawahan Demon Felipe, sangat memperkuat fondasi iblis neraka terbakar. Setelah melahap mayat iblis yang tak terkalahkan, pohon dunia akhirnya memadatkan buah alami yang disebut buah kehidupan dan kematian. Buahnya berwarna hitam dan putih. Satu sisi berwarna putih dan berisi kekuatan hukum kehidupan, sedangkan sisi lainnya berwarna hitam dan berisi kekuatan hukum kematian. Kekuatan hidup dan mati dipupuk dalam buah ini. Jika bukan karena kemampuan khusus pohon dunia, alam semesta tidak akan melahirkan buah surgawi yang dapat menyeimbangkan kekuatan hidup dan mati. Ini benar-benar sebuah kesempatan bagi alam semesta. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan seberapa besar kekuatan hidup yang terkandung dalam buah ini. Itu melampaui semua buah-buahan lain yang pernah dilihat siaping sebelumnya. Apakah ini buah kehidupan dan kematian yang mengandung inti kehidupan iblis yang tak terkalahkan? Siaping bisa merasakan setiap sel gagak emas neraka di dalam tubuhnya bergerak. Mereka ingin melahap buah istimewa yang mengandung kekuatan hidup dan mati ini. Mereka hanya ingin segera menelannya. Dengan sekejap, dia menelan buah kehidupan dan kematian tanpa ragu-ragu. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Sesaat kemudian, buah kehidupan dan kematian memasuki perut siaping, di mana ia meleleh dan berubah menjadi energi hidup dan mati, yang kemudian memasuki wilayah dantiannya, lautan energinya, anggota tubuhnya, tulangnya, dan bahkan meridiannya. Energi yang sangat besar. Mata siaping membelalak. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah melahap semua energi asal dari lusinan dunia. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki sembilan ruang lautan kesadaran di tubuhnya, di mana setiap sel berisi hukum dunia, dia pasti tidak akan mampu menampung kekuatan hidup dan mati. Jika iblis primordial biasa memakan buah kehidupan dan kematian ini, dia mungkin akan meledak dalam sekejap. Semua hukum dunia di tubuhnya juga akan meledak. Namun, buah kehidupan dan kematian ini tepat untuk siaping. Ini terasa menyenangkan. Siaping bisa merasakan kekuatan sihir di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Secara umum, jika dia ingin mengisi setiap sel di tubuhnya dengan kekuatan sihir, dia memerlukan setidaknya ratusan juta tahun budidaya. Namun, setelah mengkonsumsi buah kehidupan dan kematian ini, itu setara dengan melahap esensi kehidupan lawan yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, merampas budidaya seumur hidup mereka. Bisa dibayangkan betapa besarnya manfaat yang akan diterimanya. Hukum hidup dan mati. Namun, manfaat terpenting bagi siaping adalah penggalan hukum hidup dan mati yang terkandung dalam buah kehidupan dan kematian. Dia bisa merasakan pecahan hukum kehidupan dan kematian mengalir di kedalaman lautan kesadarannya. Meskipun itu hanya sebagian kecil dan bukan hukum hidup dan mati yang lengkap, namun tetap memberinya pemahaman awal tentang hukum hidup dan mati, yang akan sangat bermanfaat baginya dalam memahami hukum dunia. Dia bisa merasakan bagian-bagian hukum dunia yang terkondensasi di kedalaman lautan kesadarannya, terus-menerus menggantikan bagian-bagian hukum dunia yang hilang. Dong! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, siaping merasakan tubuhnya bergetar. Seolah-olah lautan energi yang tak ada habisnya telah mengalir ke kemacetan tertentu di tubuhnya. Alam kuno tingkat menengah. Pada saat ini, siaping merasakan bahwa di akhirnya berhasil menembus kemacetan, maju dari alam arcaik tahap awal ke alam arcaik tahap menengah. Kekuatannya telah meningkat sedikit. Apalagi ini baru permulaan. Energi yang terkandung dalam buah kehidupan dan kematian terlalu besar, menyebabkan kekuatan sihir di tubuhnya meningkat dengan cepat, akhirnya mencapai puncak alam arcaik tahap menengah. Seolah-olah dia hanya selangkah lagi untuk maju ke alam arcaik tahap akhir. Alam kuno tingkat menengah. Mata siaping berbinar. Setelah maju ke alam arcaik tahap tengah, ruang internal sel di tubuhnya yang berisi hukum dunia juga semakin meluas, ukurannya menjadi dua kali lipat. Kekuatan sihir yang dapat ditampung oleh sel-sel hukum dunia di tubuhnya juga meningkat. Seolah-olah setiap gerakannya mengandung kekuatan besar, dan kekuatan sihirnya sendiri dapat mengubah kekosongan alam semesta. Dia bisa merasakan kekuatan sihir di tubuhnya luar biasa kuatnya. Pada saat yang sama, kekuatan kesadaran ilahinya juga meningkat. Sebelumnya, jangkauan indera keilahiannya dapat mencakup diameter 10 juta tahun cahaya. Sekarang, jaraknya bisa mencapai 20 juta tahun cahaya, dan ukurannya menjadi dua kali lipat. Berkat pertumbuhan kekuatan akal ilahi, kemampuan ilusinya juga meningkat. Garis Darah Neraka Gagak Emas Tentu saja, manfaat terbesar bagi Siaping adalah garis darah neraka gagak emas juga meningkat. Sebelumnya, dia telah membangkitkan 5 triliun sel neraka gagak emas, dan sekarang, dia telah membangkitkan 6 triliun sel neraka gagak emas. Dapat dikatakan bahwa dia telah membangkitkan total 1 triliun sel neraka gagak emas kali ini, yang setara dengan garis darah neraka gagak emas di tubuhnya yang meningkat sebesar 20%. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Tidak lama lagi dia akan mampu membangkitkan 10 triliun sel neraka gagak emas. Ketika saatnya tiba, siapa yang tahu transformasi seperti apa yang akan dialami oleh garis darah neraka gagak emas di tubuhnya? 2822. 100 triliun sel neraka gagak emas. Mata Siaping berbinar. Faktanya, sekarang garis keturunan neraka gagak emas di tubuhnya telah dibuka segelnya sejauh ini, dia samar-samar bisa merasakan di mana batas garis keturunan neraka gagak emas berada. Itu adalah 100 triliun sel neraka gagak emas, yang berarti 100 triliun. Jika dia benar-benar membuka segel 100 triliun sel neraka gagak emas, dia akan sepenuhnya mewarisi garis keturunan neraka gagak emas dan mengendalikan kekuatan Dewa Iblis neraka gagak emas. Saat ini, jumlah sel neraka gagak emas di tubuhnya telah mencapai 6 triliun. Dia tidak jauh dari 100 triliun. Memikirkan hal ini, Siaping segera menjadi tenang. Dia tidak merasa senang atau sedih. Baginya, kultivasi adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Jika dia tidak terburu-buru, dia akan mencapai sisi lain. Semakin dia tidak sabar, semakin buruk pula kultivasinya. Gemuruh gelombang. Tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang energi mengerikan muncul. Mereka langsung mempengaruhi seluruh neraka yang terbakar, sepertinya beresonansi dengan sumber neraka yang terbakar. Kekuatan garis keturunan neraka gagak emas Siaping juga menyebar. Kekosongan itu dipenuhi dengan gelombang khusus neraka gagak emas. Kekuatan garis keturunan ini mempengaruhi semua Iblis di neraka terbakar. Us, gelombang. Semua Iblis di neraka terbakar secara tidak sadar merasakan gelombang tersebut. Mereka merasa garis keturunan Iblis di tubuh mereka tampaknya menjadi lebih murni. Semua kekuatan Iblis meningkat pada tingkat yang berbeda-beda. Bahkan Iblis purba merasa bahwa garis keturunan mereka telah berevolusi. Tampaknya mereka telah menyatu dengan garis keturunan Dewa Iblis. Gumpalan api muncul di kedalaman darah mereka. Tanda Dewa Neter di kedalaman jiwa Iblis yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan menyebarkan gelombang unik. Gumpalan kekuatan jiwa dipancarkan dan kemudian ditanamkan ke dalam Siaping. Meskipun kutukan Dewa Neter adalah kemampuan garis keturunan untuk mengendalikan banyak Iblis, itu juga merupakan kemampuan pendukung budidaya. Ia bisa menggunakan kekuatan Iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan kekuatan Dewa Iblis di tubuhnya sendiri. Tanpa disadari, sel neraka gagak emas di tubuh Siaping telah dibuka segelnya. Kekuatan garis keturunan juga menjadi semakin padat. Boom, gelombang. Di langit di atas istana, bayangan neraka gagak emas muncul. Itu memancarkan kekuatan Dewa Iblis yang tak tertandingi, seolah-olah itu telah meninggalkan tanda Dewa Iblis di neraka terbakar. Sumber neraka yang membara tampaknya terus menguat, berevolusi menjadi alam neraka tingkat tinggi. Pada saat yang sama, berita kematian Felipe dan bawahannya yang menyerah ke neraka terbakar menyebar seperti api ke neraka teratai biru. Segera, semua Iblis-Iblis mengetahuinya. Kejadian ini menyebabkan keributan besar di neraka teratai biru. Hampir setiap Iblis mengetahuinya. Apakah tamu, Iblis tak terkalahkan Felipe dibunuh oleh penguasa neraka terbakar, Dengdu. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri, dan bawahan Felipe sangat ketakutan hingga mereka menyerah. Apakah kamu bercanda? Iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ketika dia mendengar laporan dari mata-matanya. Dia memandang bawahannya dengan tidak percaya. Karena ini adalah hal yang tidak terbayangkan. Siapakah Felipe? Dia adalah Iblis dari alam tak terkalahkan, Iblis kuat yang benar-benar berdiri di puncak neraka. Bahkan Iblis tak terkalahkan dengan level yang sama tidak dapat membunuhnya. Satu-satunya cara untuk membunuh Felipe adalah dengan dikelilingi oleh monster kosong. Namun meski begitu, harus ada monster kosong dalam jumlah yang cukup agar berhasil. Lagipula, meski Iblis yang tak terkalahkan tidak bisa mengalahkan lawannya, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Tapi sekarang, Iblis Fengdu, yang dikatakan berada di alam kuno, sebenarnya telah membunuh Iblis tak terkalahkan Felipe. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai berita seperti itu? Sejujurnya, ketika mendengar berita itu, dia mengira bawahannya sudah gila. Tuhan, itu benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Iblis tak terkalahkan Felipe itu terkena pedang Dengdu. Seluruh tubuhnya hancur, dan jiwanya hancur. Dia tidak bisa mati lagi. Seluruh tubuh Iblis itu gemetar, tidak diragukan lagi, Dengdu pasti berpura-pura menjadi lemah. Dia adalah Iblis dari alam tak terkalahkan. Dia tidak mungkin menjadi Iblis dari alam abadi. Itu sangat menakutkan. Untungnya, ia berhasil lolos tepat waktu. Jika tidak, ia mungkin telah dibunuh oleh Iblis Cangdu dan mati tanpa mayat utuh. Semua mata-mata yang pergi ke neraka terbakar melihatnya. Tidak ada keraguan tentang itu, kata Iblis itu dengan tegas. Iblis yang tak terkalahkan, itu menjelaskannya. Tidak, meskipun Dengdu adalah Iblis alam tak terkalahkan, sulit untuk menjelaskannya. Kekuatan macam apa yang bisa membunuh Iblis alam tak terkalahkan dengan begitu mudah. Apa yang dimiliki pria itu? Ekspresi Iblis yang tak terkalahkan itu sangat jelek. Dia sangat ketakutan. Dengdu bisa membunuh Invincible Demon Felipe, jadi wajar saja kalau itu bisa membunuhnya juga. Ini adalah logika yang sama. Bagaimanapun, dia tidak lebih kuat dari Felipe. Berpikir bahwa ada Iblis di tempat ini yang dapat membunuhnya, dia merasa seperti ada pisau di punggungnya. Aku tidak yakin, tapi beberapa Iblis menduga Dengdu mungkin memiliki harta ajaib setingkat Dewa Iblis. Itu sebabnya dia bisa membunuh Iblis alam tak terkalahkan. Iblis bawahan menyuarakan dugaannya. Harta ajaib setingkat Dewa Iblis. Itu sangat mungkin. Mendengar ini, Iblis yang tak terkalahkan hanya bisa mengangguk setuju. Meskipun harta sihir tingkat Dewa Iblis sangat langka di neraka, bukan berarti harta itu tidak ada. Selain itu, masing-masing dari mereka dikendalikan oleh Iblis kuat yang tak terkalahkan dengan garis keturunan Dewa Iblis. Faktanya, setiap harta ajaib tingkat Dewa Iblis dapat melepaskan kekuatan yang menghancurkan bumi yang jauh melampaui imajinasi Iblis tak terkalahkan lainnya. Jika Dengdu memiliki harta ajaib seperti itu, dia memang memiliki kemampuan untuk membunuh Iblis tak terkalahkan Felipe. Selain itu, kami juga menduga bahwa Dengdu mungkin telah menemukan harta ajaib tingkat Dewa Iblis di neraka terbakar. Jika tidak, dia tidak akan muncul di alam neraka tengah ini dan menjaganya. Terlebih lagi, neraka terbakar mungkin memiliki hal yang tidak terbayangkan. Rahasia yang menggemparkan dunia. Setan itu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Ada secercah cahaya di mata Iblis yang tak terkalahkan. Mendengar ini, dia tidak bisa duduk diam. Jika neraka pembakaran memiliki begitu banyak rahasia yang menghancurkan bumi, dan bahkan harta ajaib Dewa Iblis diperoleh di tempat itu, maka itu akan sangat mengerikan. Saat ini, dia sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Mengapa dia tidak menemukan harta ajaib Dewa Iblis, tetapi Iblis tak dikenal Dengdu mendapatkannya? Ini terlalu tidak adil. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan mampu menguasai neraka teratai hijau. Tidak ada Iblis-Iblis yang tak terkalahkan yang mampu menghentikannya. Dia benar-benar tak terkalahkan. 2.824 Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Dalam beberapa bulan ini, neraka yang membara terasa damai. Banyak Iblis yang tak terkalahkan di neraka teratai hijau takut dengan kekuatan siaping dan tidak berani datang untuk memeriksanya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang bisa membunuh Iblis tak terkalahkan Felipe. Iblis tak terkalahkan manakah yang tidak takut akan hal itu. Jika mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka tidak akan mengambil tindakan begitu saja. Bagaimanapun, mereka sudah lama mengamuk di neraka. Seperti kata pepatah, semakin lama seseorang hidup, semakin takut mereka akan kematian. Mereka tentu saja tidak berani bersikap sembrono dan impulsif seperti Iblis-Iblis bodoh itu. Oleh karena itu, neraka terbakar masih relatif damai saat ini, seolah-olah belum pernah terjadi apapun sebelumnya. Saat ini, di istana pusat neraka terbakar. Ledakan. Pada saat ini, siaping, yang sedang mengasingkan diri, akhirnya membuka matanya, menampakkan cahaya mengerikan yang seolah menembus kehampaan neraka, meletus dengan aura dan kekuatan yang menakutkan. Setelah beberapa bulan berkultivasi pengasingan, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatan alam kuno tingkat menengah. Dia bisa dikatakan sangat familiar dengan kekuatannya yang meroket. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan beberapa bulan yang lalu, dia setidaknya dua hingga tiga kali lebih kuat. Tampaknya tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke alam kuno tahap akhir. Ini karena energi yang terkandung dalam buah hidup dan mati yang dimurnikan oleh Iblis yang tak terkalahkan terlalu besar. Bahkan dengan fondasi yang kuat dari siaping, hal itu telah memberinya manfaat besar. Bahkan hingga saat ini, manfaat tersebut masih belum habis. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Iblis yang tak terkalahkan, dan berapa banyak energi esensi darah yang terkandung di dalam tubuhnya. Apakah terjadi sesuatu dalam beberapa bulan terakhir? Siaping menggerakkan pikirannya dan bertanya pada Corin dan Green Ox. Tidak ada hal besar yang terjadi. Setelah membunuh Iblis tak terkalahkan Felipe, Iblis tak terkalahkan di neraka teratai hijau itu sepertinya telah tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kata Corin dengan suara yang dalam. Tetapi masih ada beberapa pergerakan. Namun, masih ada beberapa pergerakan. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata kita di neraka teratai hijau, Iblis jurang neraka yang tak terkalahkan di neraka teratai hijau sepertinya berencana untuk mengadakan pertemuan. Aku penasaran apa yang akan mereka diskusikan. Mungkin mereka sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi neraka yang membara. Sapi hijau menyuarakan tebakannya. Mengadakan pertemuan, apakah ini dianggap normal? Siaping menyipitkan matanya. Tidak, itu tidak normal sama sekali. Faktanya, selain ketika mereka akan kehilangan satu sama lain dan tidak punya pilihan selain mengadakan konferensi perdamaian, mereka tidak akan bertemu di waktu lain. Corin berkata, dan saat ini, mereka tiba-tiba mengadakan pertemuan. Tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, sepertinya mereka menargetkan neraka yang membara. Kita harus sangat berhati-hati tentang hal ini. Apakah ada cara untuk mengetahui isi pertemuan mereka? Siaping bertanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka terlalu tertutup. Selain para iblis yang tak terkalahkan itu sendiri, tidak ada iblis lain yang berhak mengetahui isi pertemuan tersebut, kata sapi hijau. Kalau begitu, ayo kita temui mereka. Siaping mengepalkan tangannya. Apa, bertemu mereka? Guru, ini bukan lelucon. Itu semua adalah iblis yang tak terkalahkan, dan jumlahnya lebih dari seratus. Meskipun guru telah membunuh iblis yang tak terkalahkan sebelumnya, kekuatan gabungan dari lebih dari seratus iblis yang tak terkalahkan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Felipe. Mata sapi hijau itu membelalak. Dia tidak menyangka tuannya akan mengambil keputusan yang begitu berani. Dia bahkan berencana untuk bertemu dengan iblis-iblis yang tak terkalahkan itu. Bukankah ini mendekati kematian? Jangan gugup. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan iblis-iblis yang tak terkalahkan itu, kita masih sangat percaya diri untuk melarikan diri. Terlebih lagi, jelas bahwa tujuan dari iblis-iblis ini adalah untuk menghadapi neraka pembakaran kita. Jika kita tidak melakukannya hadapi iblis-iblis ini sekarang, jangan bilang kita harus menunggu mereka bergabung untuk menghadapi kita. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ini. Sapi hijau dan korin tidak tahu harus berkata apa. Mereka secara alami mengetahui hal ini. Lokasi neraka terbakar sangat penting karena tempat ini merupakan satu-satunya saluran void yang menghubungkan alam semesta utama. Jika tempat ini ditempati oleh iblis-iblis yang tak terkalahkan itu, itu sama dengan menghentikan kemunduran mereka. Bahkan jika mereka meninggalkan neraka yang membara dan melarikan diri, bagaimana mereka bisa kembali ke dunia neraka di masa depan. Oleh karena itu, tempat ini setara dengan markas mereka di neraka, dan mereka tidak boleh kehilangannya. Jika iblis yang tak terkalahkan ini bergabung, bersatu dan mengirim pasukan, maka menurut kekuatan neraka pembakaran saat ini, mustahil untuk menghentikan pasukan koalisi iblis ini. Masalahnya adalah meskipun mereka mengetahui hal ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan pertempuran antara kedua belah pihak masih terlalu besar. Bahkan jika siaping saat ini dapat menghadapi iblis yang tak terkalahkan, tidak mungkin menghadapi ratusan iblis yang tak terkalahkan. Dalam menghadapi iblis yang begitu kuat, jika mereka masih bertarung langsung, saya khawatir yang ada hanya jalan buntu. Apakah kamu khawatir kalau aku bukan lawan dari iblis yang tak terkalahkan itu? Siaping tersenyum tipis ketika dia melihat pikiran Korin dan Azure Ox, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Mungkin Anda lupa bahwa saya masih penguasa neraka terate hijau, dan saya sudah mengendalikan sumber terate hijau. Neraka Jika saya bertarung di neraka terate hijau, saya dapat segera mengendalikan seluruh kekuatan neraka terate hijau dan mengerahkan kekuatan pertempuran ratusan dan ribuan kali lebih banyak daripada diri saya sendiri. Ada hal seperti itu. Sapi hijau dan Korin terkejut. Mereka memang mengingat identitas siaping sebagai penguasa neraka terate hijau, tetapi mereka juga mengira itu hanyalah sebuah identitas. Mereka tidak menyangka akan memiliki fungsi seperti itu. Itulah mengapa posisi penguasa alam neraka tingkat tinggi sangat didambakan oleh para iblis-iblis yang tak terkalahkan. Selama mereka bisa mengendalikan esensi dari pesawat neraka tingkat tinggi, mereka akan bisa menyatu dengannya dan melepaskan setiap kekuatannya untuk melepaskan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Bahkan jika iblis abadi menjadi penguasa alam neraka tinggi, setelah mendapatkan berkah dari penguasa alam neraka, ia dapat dengan mudah menggantung sekelompok iblis yang tak terkalahkan. Jika iblis yang tak terkalahkan menjadi penguasa alam neraka tingkat tinggi, maka itu akan benar-benar menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Ia dapat membunuh iblis manapun yang diinginkannya, dan bahkan iblis yang tak terkalahkan pun tidak akan mampu melawannya. Pada saat yang sama, dengan restu dari penguasa alam neraka, budidayanya juga akan berkembang dengan kecepatan kilat. Ia dapat dengan mudah memahami banyak hukum di alam neraka, dan akan lebih mudah untuk maju ke alam dewa iblis. Ada legenda di neraka bahwa jika seseorang ingin menjadi dewa iblis tertinggi, dia harus terlebih dahulu menjadi penguasa alam neraka tinggi, jika tidak, mustahil untuk maju ke dewa iblis. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa menariknya posisi ini bagi iblis-iblis yang tak terkalahkan itu. Menjadi penguasa alam neraka tinggi adalah prasyarat untuk menjadi penguasa neraka. 2825 Suara mendesing Beberapa hari kemudian, Siaping dan Luna tiba di neraka teratai hijau sendirian. Ini adalah pertama kalinya Siaping kembali ke neraka teratai hijau setelah menjadi orang suci kuno. Hmm. Begitu dia melangkah ke neraka teratai hijau, jantung Siaping berdetak kencang. Dia segera merasakan kegembiraan dari asal mula neraka teratai hijau. Semua energi asal mendidih, seolah menyambutnya pulang. Suara mendesing gelombang-gelombang. Seluruh energi asal neraka teratai hijau melonjak ke dalam tubuhnya. Energi asal seolah mengalir bebas ke setiap sudut tubuhnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran energi mengerikan dengan diameter beberapa ribu tahun cahaya tampak terbentuk. Secara logika, fenomena neraka sebesar itu pasti akan membuat khawatir semua iblis di neraka teratai hijau. Namun, di bawah pengaruh energi asal neraka teratai hijau, fenomena neraka seperti itu sepertinya terisolasi di ruang terpisah. Tidak ada iblis di neraka teratai hijau yang bisa merasakan aura apapun keluar. Seolah-olah Siaping telah bergabung ke dalam neraka teratai hijau, dan keberadaannya telah terhapus. Tidak, mungkin bukan karena keberadaannya telah terhapus. Sebaliknya, dia berdiri di dimensi yang lebih tinggi. Seolah-olah bentuk kehidupan di dimensi yang lebih rendah tidak mampu merasakan bentuk kehidupan di dimensi yang lebih tinggi. Perasaan ini Pada saat ini, Siaping merasakan bahwa dia adalah neraka teratai hijau, dan neraka teratai hijau adalah dia. Dia bisa mengendalikan setiap sudut neraka teratai hijau dan setiap gumpalan energi asal neraka. Seolah-olah dia adalah penguasa sebenarnya dari alam neraka ini, dewa sejati. Dengan satu pemikiran, dia bisa mengubah geografi neraka teratai hijau. Faktanya, dia bisa mengendalikan energi seluruh neraka tingkat tinggi sesuka hati dan melepaskan jutaan kali kekuatan tempurnya. Iblis abis manapun yang melawannya di neraka teratai biru akan mati. Mereka akan langsung hancur menjadi ampas oleh origin energi dalam jumlah besar. Tuhanku! Ketika Green Ox dan Corin melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Tercengang tidak cukup untuk menggambarkan keterkejutan mereka saat ini. Mereka dapat dianggap telah melihat banyak orang suci. Mereka bahkan telah melihat banyak orang suci yang tak terkalahkan. Namun, mereka dapat merasakan bahwa Xia Ping, yang berada di neraka teratai hijau, sangatlah kuat. Seolah-olah dia benar-benar telah berubah menjadi dewa iblis. Setiap gerakan yang dia lakukan mengandung kekuatan surgawi tertinggi. Saat ini, mereka langsung santai. Xia Ping, yang berada di neraka teratai hijau, benar-benar tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak iblis yang menyerangnya bersama-sama, mereka tidak dapat menyakitinya sama sekali. Apakah ini penguasa neraka tingkat tinggi? Tidak heran banyak setan yang mendambakan posisi ini. Ini sangat kuat. Inikah kekuatan neraka tingkat tinggi? Green Ox dan Corin mau tidak mau menelan seteguk air liur, sangat terkejut di dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan dari guru. Luna yang berada di samping memasang ekspresi memuja di wajahnya. Dia bisa merasakan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan yang tak tertandingi, seolah-olah sel abadi di dalam tubuhnya sedang mendidih. Hmm. Pada saat ini, kesadaran Xia Ping juga memperhatikan jejak fluktuasi energi lunah. Neraka Xia Ping, Ling Xia Ping. Saat ini, Ping Chen, Xin, Ping, dan Yang Chen, Ping. Chen Bintang Ping, Neraka, Chen, Liu, Chen, Ping, Chen, Ping, Dan, Neraka Teratai, dan Ping, Tuhan, Ping, Yang, Dia, Ping, Dia, Yang, Yang, Ping, Neraka, Yang, Yang. Ping, Yang, Yang, Ping, Neraka, Ping, Selama, Yang, Dan, Yang, Yang, He, Ping, Chen, Ping, He, Ping. Ini adalah daging dan sel Tuhan. Mata Xia Ping berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa sage yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat membunuh Luna ketika itu hanya di alam kesengsaraan petir. Sebaliknya, mereka menyegelnya. Bahkan orang suci abadi biasa pun tidak begitu menakutkan. Mereka masih bisa dibunuh oleh para suci tingkat tinggi. Namun, Luna tidak bisa dibunuh oleh saint lainnya. Bahkan para saint yang tak terkalahkan pun tidak bisa melakukannya. Sekarang, dia akhirnya mengetahui alasannya. Itu karena sel-sel abadi dan tidak bisa dihancurkan di tubuh Luna berasal dari daging dan darah Tuhan. Hanya karakteristik Tuhan yang abadi dan tidak dapat dihancurkan yang dapat membuat banyak orang bijak tak terkalahkan tidak berdaya, dan mereka hanya dapat memilih untuk menyegelnya. Ilmuwan naga Titania, sungguh gila. Siaping terkejut. Dia akhirnya mengerti kenapa semua orang suci di alam semesta ingin membunuh Titania. Wanita itu berani menggunakan darah dan daging Tuhan untuk eksperimen. Dia menciptakan monster yang hampir tidak bisa dikendalikan. Jika bukan karena dia, Luna mungkin akan menjadi kekejian yang tidak bisa dibunuh setelah dibebaskan. Dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada pohon iblis neraka. Tidak aneh sama sekali disebut monster yang bisa menghancurkan dunia. Ia bahkan bisa merasakan bahwa tubuh Luna tidak hanya berisi daging dan darah Tuhan. Ada juga banyak materi gelap khusus yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak bisa bertemu dengan wanita gila itu. Siaping merasa bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada raja iblis. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Dia tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Bagaimanapun juga, Titania adalah naga dari ras-naga. Mereka adalah ras yang selamat dari alam semesta sebelumnya. Siapa yang tahu berapa banyak rahasia dan kekuatan khusus yang mereka miliki? Ada apa, Tuan? Luna berkedip dan memandang Siaping dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa. Bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Aku masih membutuhkan bantuanmu dalam banyak hal. Siaping menepuk kepala Luna. Oke, aku mengerti. Luna menganggup dengan serius. Dia tampak bahagia. Baiklah, aku harus bertemu dengan kelompok iblis yang tak terkalahkan itu. Biarkan aku memikirkan di mana mereka berada. Siaping menutup matanya dan menggabungkan kesadarannya dengan asal mula neraka terate hijau. Dalam sekejap, setiap sudut neraka terate hijau berubah menjadi peta yang sangat besar dan detail di lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, aura iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul. Khususnya, para iblis yang tak terkalahkan tidak menyembunyikan aura kuat hukum kehidupan dan kematian mereka. Mereka muncul di neraka terate hijau seperti matahari, bulan, dan bintang. Mereka sebenarnya sudah berkumpul. Ini menghemat banyak tenaga. Detik berikutnya, Siaping merasakan total 108 iblis tak terkalahkan telah muncul di neraka terate hijau. Mereka semua berkumpul di tengah neraka terate hijau. Disitulah reruntuhan dewa iblis berada. Mereka sepertinya telah memilih ruang kosong di dekat reruntuhan dewa iblis untuk mengadakan pertemuan tertutup. Iblis yang tak terkalahkan juga telah membentuk formasi terbatas yang padat di sekitarnya. Selain iblis yang tak terkalahkan, tidak ada iblis lain yang bisa mendekat. Tidak ada iblis yang bisa menguping isi pertemuan tersebut. Suara mendesing. Sosok Siaping melintas, dan dia tiba di dekat pusat konferensi. 2826 Saat ini, di tengah neraka terate hijau, terdapat ruang terbuka. 108 iblis alam tak terkalahkan berkumpul di sana. Mereka semua berkumpul di sana. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah iblis neraka terate hijau yang tak terkalahkan. Tentu saja, jumlah iblis yang tak terkalahkan tidak bisa dibandingkan dengan neraka terate hijau pada puncaknya. Lagipula, sebagian besar iblis yang tak terkalahkan telah mati karena invasi monster kosong. Untuk mengimbangi cukup banyak iblis yang tak terkalahkan, waktu yang singkat ini masih jauh dari cukup. Iblis tak terkalahkan muncul di sana satu demi satu, mengeluarkan aura yang tak terduga. Seolah-olah mereka adalah alam semesta kecil, dan tubuh mereka mengandung energi asal yang menakutkan. Semuanya, saya yakin Anda tahu betul mengapa saya memanggil Anda ke sini untuk pertemuan ini. Cicilio iblis alam tak terkalahkan yang berbicara pertama kali adalah gajah neraka. Ia bertubuh gajah besar, dan warnanya hitam pekat. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang tidak bisa didaki, dan tidak bisa diatasi. Terlebih lagi, ini adalah bentuk yang diambilnya setelah mengecilkan tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya muncul, panjangnya akan jutaan kilometer. Bahkan dalam ruang hampa di alam semesta, ia akan menjadi monster luar angkasa yang menakutkan. Hanya dengan berdiri di sana, seseorang dapat merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuhnya. Faktanya, ia memiliki jejak garis keturunan dewa iblis, yang berasal dari gajah dewa neraka. Legenda mengatakan bahwa gajah ilahi neraka pernah menekan dunia neraka yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat besar, dan menekan neraka. Itu adalah salah satu dewa iblis terkuat. Dan iblis yang tak terkalahkan ini telah mewarisi neraka gajah ilahi. Ia memiliki garis keturunan dewa iblis, dan juga memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menekan iblis tak terkalahkan lainnya. Dengan langkah ringan, benua itu akan hancur dan terpecah menjadi beberapa bagian. Dapat dikatakan bahwa gajah neraka Cecilio adalah salah satu iblis terkuat yang tak terkalahkan. Itulah mengapa dia memiliki hak untuk berbicara terlebih dahulu, dan apa yang dia katakan meyakinkan para iblis tak terkalahkan lainnya. Tentu saja kami tahu mengapa kami mengadakan pertemuan ini. Ini untuk menghadapi iblis Fengdu dari neraka yang terbakar, kata iblis yang tak terkalahkan. Itu benar, ini untuk menghadapi iblis Fengdu. Orang ini membunuh iblis Felipe yang tak terkalahkan dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah ancaman besar bagi iblis neraka teratai hijau yang tak terkalahkan. Gajah neraka Cecilio berkata dengan suara rendah, jika dia dapat dengan mudah membunuh iblis Felipe yang tak terkalahkan, maka dia secara alami dapat dengan mudah membunuh kita para iblis yang tak terkalahkan. Jika suatu saat kita bermusuhan dengan Demon Fengdu, apakah kita juga akan terbunuh? Ekspresinya sungguh-sungguh. Sejujurnya, meskipun ia memiliki garis keturunan dewa iblis dan lebih kuat dari iblis jahat biasa yang tak terkalahkan, tidak mudah untuk membunuh iblis jahat tak terkalahkan dengan level yang sama. Lagipula, jika situasinya tidak bagus, iblis tak terkalahkan lainnya akan segera melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih bisa melarikan diri. Setelah mendengar ini, itu, dan Demon Fengdu, itu akan menjadi Demon Fengdu, itu, Fengdu akan, dan Demon Efdu, akan menjadi. Setelah mendengar berita ini, ia langsung merasa terancam oleh iblis Fengdu. Lagipula, tidak ada seorang pun yang menginginkan iblis yang bisa membunuh mereka kapan saja muncul di dekat mereka. Dan, Fengetven yang tak terkalahkan. Tentu saja kami tahu tentang ancaman iblis Fengdu itu. Apakah Anda memanggil kami ke sini untuk bergabung dan membunuh iblis Fengdu itu? Orang yang berbicara adalah iblis Kasmir yang tak terkalahkan. Itu adalah anjing neraka, dan ia juga memiliki garis darah dewa iblis. Itu memancarkan energi asal neraka yang mengerikan, dan kegelapan, kerusakan, dan korosi. Sepertinya cakarnya sangat menakutkan, dan ia bisa merobek kekosongan dengan sapuan ringan. Apalagi hidungnya sangat mancung. Selama ia mencium auranya, ia dapat melacaknya bahkan sampai ke ujung neraka. Di saat yang sama, itu sangat kuat. Ia mewarisi garis darah anjing neraka berkepala tiga dewa iblis neraka. Legenda mengatakan bahwa Helhaun menjaga gerbang neraka, dan itu adalah dewa iblis yang menakutkan yang menghentikan musuh yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang neraka. Kekuatan tempur keberadaan seperti itu juga sangat kuat, dan tidak kalah dengan neraka gajah Cecilio. Benar, aku memanggilmu ke sini untuk menghadapi iblis Fengdu. Selama kita bekerja sama untuk membunuh iblis Fengdu, dia tidak akan bisa mengancam kita. Kata gajah neraka Cecilio dengan suara rendah. Haha, kedengarannya lebih bagus dari sebuah lagu. Ini adalah keberadaan menakutkan yang bisa membunuh iblis Felipe yang tak terkalahkan. Siapa yang tahu kartu truf menakutkan apalagi yang dia miliki? Salah satu iblis yang tak terkalahkan mencibir. Bahkan jika kita bekerja sama, bisakah kita membunuhnya? Bahkan jika kita bisa, kita harus membayar harga dengan melukai atau membunuh iblis yang tak terkalahkan. Siapa yang mau menjadi umpan meriam dan menjadi iblis? Itu sangat mudah. Tentu saja, mereka bisa menghadapi Demon Fengdu, tapi mereka hanya akan mengibarkan bendera dan meneriakkan teriakan perang. Mereka pastinya tidak akan menjadi garda depan dan mempertaruhkan nyawa mereka demi iblis tak terkalahkan lainnya. Itu benar, iblis Felipe yang tak terkalahkan itu hanya menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan masalah di neraka yang terbakar. Dia telah menginvasi wilayahnya, jadi dia pantas dibunuh. Selama kita tidak memprovokasi dia, kita mungkin baik-baik saja. Kata iblis tak terkalahkan lainnya. Benar, kamu ingin kami mempertaruhkan hidup kami dengan sia-sia. Kamu agak terlalu naif. Iblis yang tak terkalahkan mencibir. Meskipun beberapa iblis takut pada Fengdu, ada juga beberapa iblis tak terkalahkan yang tidak memiliki perasaan apapun terhadap Fengdu. Bagaimanapun, jarak mereka terlalu jauh, dan tidak ada ancaman sama sekali. Jika mereka bisa dengan mudah membunuh Fengdu, tentu mereka akan setuju. Tetapi jika Fengdu memiliki kekuatan untuk membalas dan mungkin membunuh mereka, mereka harus berpikir dua kali. Mereka tidak bisa mengabaikan keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, mereka sangat nyaman tinggal di wilayahnya sendiri. Tidak perlu pergi dan mempertaruhkan nyawa mereka. Kalian benar-benar tidak memiliki pandangan ke depan. Tahukah kalian bahwa di Men Fengdu memiliki pesawat yang akan menjadi pesawat neraka tingkat tinggi? Jika kita bisa mengendalikan alam neraka tingkat menengah itu, maka kita semua akan mampu menjungkir balikkan langit. Di masa depan, kita tidak perlu lagi tinggal di wilayah iblis lain. Kita juga tidak perlu takut dengan monster kosong. Cecilio berteriak, Tahukah kamu betapa besar keuntungan menjadi master alam neraka tingkat tinggi? Tidakkah kamu ingin menjadi dewa iblis? Dia mengungkapkan ekspresi kecewa. Tentu saja kita tahu manfaatnya. Masalahnya hanya ada satu posisi master pesawat neraka. Iblis yang tak terkalahkan bertanya sambil menatap Cecilio. 2827. Tentu saja kami akan membaginya sama rata. Cecilio si gajah neraka berkata tanpa basa-basi, dikatakan bahwa neraka terbakar juga merupakan alam neraka tengah dengan wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Ada banyak sekali kekayaan di sana. Pada saat yang sama, Fengdu mungkin memiliki banyak sekali. Kita bisa membaginya secara merata dengan begitu banyak iblis yang tak terkalahkan. Tentu saja, hanya ada satu posisi sebagai penguasa neraka terbakar, jadi kita tidak bisa membaginya secara merata. Tapi itu tidak masalah. Setelah kami mendapatkannya, kami akan memikirkan cara yang adil untuk mendistribusikannya. Jika Anda tidak mempercayai metode kerja sama ini, kita dapat menandatangani kontrak neraka untuk mengikat jiwa kita dan menjaga keadilan dan keadilan mutlak. Ia melirik iblis yang tak terkalahkan untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar adil dan tanpa motif egois. Saya tidak ragu dengan metode kerja samanya. Sekalipun kita tidak bisa mendapatkan harta apapun, ada baiknya kita menyingkirkan masalah besar ini. Tapi bagaimana kita bisa membunuh anak ini? Iblis yang tak terkalahkan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimanapun, Fengdu kemungkinan besar adalah iblis yang tak terkalahkan. Selama dia mendapat berita dan segera melarikan diri, kita tidak akan bisa mengejarnya. Ia memandang Ceciliosi gajah neraka. Haha, tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah memikirkan caranya. Saat kita mendekati neraka pembakaran, kita akan segera mengaktifkan formasi penyegelan dan mengelilingi seluruh neraka pembakaran. Ceciliosi gajah neraka tertawa terbahak-bahak. Dengan cara ini, tidak peduli apa yang dilakukan anak itu, dia tidak akan bisa lepas dari genggaman kita. Dia akan terjebak di neraka terbakar sampai dia mati. Dan dengan kekuatan kita, kita tidak perlu takut sama sekali pada anak itu. 108 iblis yang tak terkalahkan akan mengambil tindakan secara pribadi. Fengdu itu hanyalah salah satu iblis. Tidak bisakah kita mengalahkannya? Di akhir kata-katanya, ia bahkan mengajukan pertanyaan balasan. Dengan begitu banyak iblis tak terkalahkan yang bekerja sama, tidak ada alasan mereka tidak bisa mengalahkannya. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal? Para iblis yang tak terkalahkan mengangguk setuju dengan kata-kata Ceciliosi gajah neraka. Ayo cepat dan tanda tangani kontrak neraka ini. Lagi pula, iblis Fengdu itu mungkin mendapat informasi dan kabur terlebih dahulu. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Mari kita manfaatkan waktu ketika bocah itu tidak bereaksi apapun untuk menyerang dan membuatnya lengah. Ceciliosi gajah neraka berkata dengan garang. Kalau begitu, aku menyetujuinya. Hitung aku, iblis Fengdu itu memang sangat berbahaya. Ia memiliki kekuatan misterius untuk membunuh iblis tak terkalahkan lainnya. Kita tidak bisa membiarkan orang ini terus ada. Benar, iblis tak terkalahkan semacam ini terlalu berbahaya. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menyinggung iblis Fengdu yang tak terkalahkan ini? Lebih baik anak ini mati sekarang. Hanya dengan begitu semua orang akan merasa nyaman. Mari kita tanda tangani kontraknya. Nekropolis iblis ini terlalu berbahaya. Kita hanya bisa tidur dengan tenang jika anak itu mati. Setan-setan yang tak terkalahkan itu mengangguk. Alasan mengapa mereka setuju untuk memburu Demon Fengdu bersama-sama bukan hanya untuk mendapatkan sebagian besar harta karun Demon Fengdu. Di saat yang sama, itu juga karena orang ini terlalu berbahaya. Bahkan iblis terkuat yang tak terkalahkan di sini, gajah neraka Cecilio, tidak dapat membunuh iblis tak terkalahkan yang ingin melarikan diri. Paling-paling, dia bisa melukainya dengan parah. Tapi iblis Fengdu ini bisa. Iblis yang tak terkalahkan manapun akan merasa tidak nyaman mendengar berita ini. Sebagai iblis yang tak terkalahkan, mereka sudah terbiasa abadi. Bagaimana mereka bisa mentolerir adanya ancaman seperti itu. Bahkan jika bukan karena harta karunnya, mereka harus memberantas ancaman seperti itu. Sangat baik. Gajah neraka Cecilio tersenyum. Ia tidak menyangka pertemuan itu akan berjalan lancar. Itu disahkan tanpa ada keberatan. Dari sini terlihat betapa mengancamnya iblis Fengdu iblis. Meskipun mereka belum pernah bertemu iblis Fengdu iblis, mereka ingin anak ini menghilang di neraka. Oh, kamu ingin membunuhku. Tidak perlu pergi ke neraka yang membara. Aku di sini. Datang saja dan bunuh aku. Saat ini, sebuah suara datang dari udara. Suara itu seperti sambaran petir, langsung mengejutkan semua iblis yang tak terkalahkan. Iblis apa? Semua iblis yang tak terkalahkan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka mendongat dengan tidak percaya dan melihat sesosok tubuh muncul di udara. Mereka terkejut. Lagipula, ada begitu banyak iblis yang tak terkalahkan berkumpul di sini. Sebenarnya ada iblis lain yang menyelinap ke pusat konferensi tanpa ditemukan oleh iblis yang tak terkalahkan. Betapa sulit dipercayanya ini. Jika keberadaan seperti itu melakukan pembunuhan, bukankah beberapa dari mereka akan dibunuh? Semua rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Iblis apa? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Saya mendengarkan diskusi Anda untuk waktu yang lama. Sosok di udara berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap ke arah iblis yang tak terkalahkan. Kamu adalah iblis Fengdu iblis. Salah satu iblis yang tak terkalahkan, Keli, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia melebarkan matanya dan menatap sosok di udara. Apa? Semua iblis yang tak terkalahkan terbangun dengan kaget. Sungguh sulit dipercaya. Mereka tidak menyangka di Men Fengdu, yang ingin mereka bunuh, muncul di depan mereka. Tidak hanya itu, dia bahkan dengan angku memasuki pertemuan dengan begitu banyak iblis yang tak terkalahkan tanpa keraguan sedikitpun. Seberapa berani dia, seberapa tidak terkendalinya dia, dia sama sekali tidak memedulikan mereka sama sekali. Perlu diketahui bahwa iblis manapun, bahkan iblis yang tak terkalahkan, tidak akan dapat makan atau tidur dengan tenang jika mereka mengetahui bahwa iblis-iblis ini telah bergabung. Mereka bahkan mungkin kabur di tengah malam, tidak berani tinggal. Tapi iblis Fengdu ini tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia muncul di depan mereka tanpa keraguan. Ini sungguh arogan. Ini adalah sebuah provokasi. Ini adalah sebuah provokasi. Iblis yang tak terkalahkan tidak bisa menahan perasaan marah dari lubuk hati mereka yang terdalam. Sejak kapan iblis yang tak terkalahkan dipandang remeh sampai sejauh ini? Apakah dia benar-benar tidak takut mereka akan membunuhnya? Benar, saya Fengdu. Siaping muncul tepat di depan iblis-iblis yang tak terkalahkan ini, tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali. Setelah menerima dukungan dari sumber neraka teratai hijau, kecakapan bertarungnya sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapi 108 iblis yang tak terkalahkan, dia tidak akan merasakan rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya mendidih, melonjak dengan niat bertarung yang tak ada habisnya. Aura iblis yang tak tertandingi terpancar dari tubuhnya, menyelimuti area dalam radius puluhan ribu tahun cahaya. Bagus sekali. Karena kamu Fengdu, maka matilah. Ini menyelamatkan kita dari perjalanan ke neraka yang membara. Aku akan membunuhmu di sini sekarang juga. Cecilio si gajah neraka meraung marah. Tubuhnya memancarkan kekuatan kekerasan, dan dialah yang pertama menyerang. Dia menyerang Siaping dengan kecepatan luar biasa. 2828 Sihir garis keturunan, serangan gajah ilahi. Dalam sekejap, Cecilio si gajah neraka menyerang. Sel-sel gajah ilahi neraka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya mendidih, seolah-olah setiap sel mengandung energi dunia kecil. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan neraka di tubuhnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah iblis terkuat. Muatannya seperti tanah longsor dan tsunami, seolah kekuatan ribuan dunia berkumpul. Itu memancarkan kekuatan yang menghancurkan dunia. Itu benar-benar bisa membunuh dewa dan iblis yang menghalanginya. Tubuhnya secara samar-samar terbungkus oleh kekuatan asal mulan neraka yang tak terbatas, membentuk perisai energi yang sangat besar. Di bawah penghalang perisai, ia mencapai alam tak terkalahkan. Selama bertugas, tubuhnya menjadi sangat mendominasi. Semua mantra dan mantra tidak berguna melawannya. Mereka semua ditolak oleh kekuatan gajah ilahi neraka dan langsung terpantul. Faktanya, inilah salah satu alasan mengapa gajah neraka bisa mendominasi neraka. Itu memiliki kekuatan ekstrim dan dapat mencerminkan semua mantra dan mantra, menggunakan kekuatan untuk menekan segalanya. Meski Cecilio si gajah neraka tidak seseram gajah ilahi neraka, namun sebagai keturunan yang mewarisi garis keturunan dewa iblis, ia tetap bisa menampilkan kekuatan mengerikan dari garis keturunan dewa iblis. Terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari iblis yang mewarisi garis keturunan gajah surgawi neraka. Kekuatan ini tidak dapat dihentikan. Dikatakan bahwa ketika Cecilio menyerang dengan kekuatan penuh, pesawat neraka tingkat tinggi rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Entah berapa banyak iblis yang diubah menjadi pasta daging. Meskipun Cecilio si gajah neraka tidak mahir dalam mantra dan mantra, dia bisa menghancurkan semua iblis dengan kekuatan murni ini. Sungguh menakjubkan. Banyak iblis tak terkalahkan yang terkejut melihat pemandangan ini. Meski sudah berkali-kali mereka melihat Cecilio si mamut neraka beraksi, mereka tetap terkesima setiap kali melihatnya. Itu adalah kekuatan paling murni dari gajah ilahi yang tidak dapat ditandingi oleh iblis biasa. Hanya dengan satu tabrakan, sebagian besar iblis mungkin akan hancur sampai mati dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Bahkan jiwa mereka akan hancur berkeping-keping akibat dampaknya. Itu sangat sederhana, sangat biadab, dan dapat digambarkan sebagai metode primitif. Tapi hal itu membuat Cecilio si gajah neraka mendominasi neraka. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun takut akan hal itu. Banyak iblis tak terkalahkan yang hadir telah terluka para oleh Cecilio, sang gajah neraka. Itulah mengapa ia bisa mengumpulkan begitu banyak iblis yang tak terkalahkan untuk mengadakan pertemuan. Setiap iblis yang tak terkalahkan harus menghadapinya. Namun, karena kecepatannya tidak sekuat kekuatannya, bahkan jika iblis yang tak terkalahkan tidak dapat mengalahkan Cecilio, mereka masih dapat melarikan diri dengan kecepatan mereka. Kalau tidak, jika kecepatan Cecilio bisa mengimbangi, dia akan menjadi penguasa mutlak neraka teratai hijau sejak lama. Tidak buruk. Siaping mengangkat alisnya, dia juga bisa merasakan kekerasan Cecilio yang tidak masuk akal. Cecilio adalah saint terkuat yang tak terkalahkan yang pernah dilihatnya. Dia terlalu tidak masuk akal. Seolah-olah dia bisa menghancurkan kemampuan ilahi dan seni sihir yang tak terhitung jumlahnya serta menghancurkan kekuatan hukum hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Di masa lalu, Siaping hanya bisa mundur saat menghadapi kekuatan seperti itu. Namun, setelah mendapat dukungan tanpa akhir dari Green Lotus Hell Origin, dia tidak lagi peduli dengan kekuatan tersebut. Dalam sekejap mata, dia mulai bergerak. Berdiri di udara, dia menatap Cecilio si gajah neraka yang sedang menabraknya dengan satu tangan. Ledakan Detik berikutnya, kekuatan brutal Cecilio si gajah neraka menghantam seolah-olah ribuan dunia seribu besar runtuh pada saat yang sama, menyebabkan kehampaan neraka meledak. Iblis manapun yang tak terkalahkan akan kesulitan melawan kekuatan kasar murni ini. Tampaknya bahkan kehampaan neraka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini dan mulai pecah seperti kaca. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan retakan ini seperti jaring laba-laba. Tapi saat ini, kekerasan ini dihentikan. Sebuah tangan menekan kepala Cecilio si gajah neraka. Itu jelas merupakan tangan biasa, tapi menghentikan serangan Cecilio si gajah neraka. Seolah-olah semua kekuatan kasar lenyap tanpa jejak di depan tangan ini dan dimakan habis-habisan. Tidak peduli seberapa keras Cecilio si gajah neraka berusaha, wajahnya memerah, dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Mustahil, lelucon macam apa ini? Dia menghentikan serangan Cecilio si gajah neraka dengan satu tangan. Apa dia gila? Kita pasti sudah gila. Kita pasti berhalusinasi karena terlalu lelah. Bagaimana bisa ada iblis yang menghentikan Cecilio? Gila, dia benar-benar gila. Apa sebenarnya yang terjadi? Iblis yang tak terkalahkan tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Saat ini, Cecilio yang dikenal sebagai yang terkuat di neraka menggunakan Divine Elephants Chas yang konon mampu membuat retakan di alam neraka. Namun pada saat ini, ia dengan mudah dihentikan oleh sebuah tangan, seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana mereka bisa mempercayai fakta konyol seperti itu? Bukan hanya para iblis yang tak terkalahkan yang tidak percaya, tetapi Cecilio si gajah neraka juga tidak bisa menerima kenyataan dihadapannya. Dia menjadi gila karena kalah dari iblis lain dalam hal kekuatan merupakan pukulan telak bagi jiwanya. Tidak mungkin. Kamu hanyalah iblis neraka yang kurus. Bagaimana kamu bisa memblokir serangan iblis neraka terkuat di neraka hanya dengan satu tangan? Skema apa yang kamu gunakan? Cecilio si gajah neraka meraung, wajahnya dipenuhi amarah. Sayangnya, dia tidak bisa mendorong pria di depannya menjauh tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Seolah-olah tangan itu mencakup segalanya dan dia tidak hanya mengusir iblis, tetapi seluruh alam neraka. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu sia-sia. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Iblis terkuat. Siaping berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu benar-benar seekor katak di dalam sumur. Siapa yang memberimu gelar seperti itu? Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu yang terkuat hanya dengan sedikit kekuatan ini. Sejujurnya, Siaping, yang telah mendapat dukungan dari kekuatan asal neraka teratai hijau, memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Dia bisa mengerahkan kekuatan seluruh neraka teratai hijau hanya dengan satu pikiran. Dapat dikatakan bahwa Cecilio si gajah neraka tidak bertarung melawan Siaping, tetapi seluruh neraka teratai hijau. Bagaimana kekuatan iblis yang tak terkalahkan bisa dibandingkan dengan seluruh alam neraka? Terlebih lagi, neraka teratai hijau bukanlah alam neraka biasa. Itu adalah dunia yang berevolusi menuju Demon God Lane. Itu jauh lebih kuat daripada alam neraka biasa lainnya. Dia bermimpi jika dia pikir dia bisa melawan Siaping hanya dengan gajah infernal. 2829 Ah! Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu hanyalah iblis kecil yang lemah. Bagaimana kamu bisa menghentikanku, yang memiliki garis keturunan gajah dewa neraka? Pergi ke neraka! Cecilio si dewa neraka gajah sangat marah. Dia sangat marah. Aura iblis yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Seolah-olah setiap sel dewa neraka gajah di tubuhnya meledak. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, cahaya berwarna darah yang tak terbatas dilepaskan. Seolah-olah bayangan gajah dewa neraka telah muncul di belakangnya, memancarkan kekuatan besar yang dapat menekan neraka yang tak ada habisnya. Kemampuan ilahi garis darah menginjak-injak gajah ilahi. Dalam sekejap, Cecilio si gajah dewa neraka mengaktifkan kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Dia sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya saat keempat kuku gajahnya diinjak-injak di kehampaan neraka. Hualala gelombang. Tanpa disadari, miliaran gajah dewa neraka telah muncul di udara. Mereka menutupi seluruh area dan meraung ke langit. Keempat kuku gajah mereka terinjak-injak dengan liar. Hanya dalam sedetik, miliaran gajah dewa neraka sepertinya telah menghasilkan triliunan getaran. Pada saat yang sama, mereka meletus dengan getaran yang mengerikan seolah-olah mereka telah meledakkan gelombang suara yang dapat menghancurkan dunia. Tidak bagus. Mundur. Cecilio si dewa neraka gajah sudah benar-benar gila. Kita tidak boleh terlibat. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Dia sebenarnya memaksa Cecilio untuk menggunakan injakan gajah ilahi. Apa latar belakang Demon Fengdu ini? Ekspresi banyak iblis yang tak terkalahkan berubah drastis saat mereka panik. Mereka tahu bahwa skill terkuat Cecilio si dewa neraka gajah, menginjak-injak gajah ilahi. Skill pamungkasnya ini memungkinkan gajah dewa neraka berubah menjadi miliaran klon, menciptakan fenomena miliaran gajah raksasa yang menginjak-injak neraka. Kekuatan menginjak-injak yang dihasilkan oleh masing-masing gajah dewa neraka sepertinya mampu menghancurkan seribu dunia besar. Seberapa mengerikankah kekuatan menginjak-injak yang dihasilkan oleh miliaran mamut neraka pada saat yang bersamaan? Bahkan, kekuatan injakan tersebut bahkan bisa bertumpuk satu sama lain, lapis demi lapis, seperti gelombang demi gelombang laut, membentuk kekuatan penghancur yang mampu meruntuhkan gunung dan tsunami. Serangan semacam itu memiliki dampak yang dapat mencakup ratusan ribu tahun cahaya. Saat itu, Cecilio Sang Dewa Neraka Gajah juga telah menggunakan jurus ini beberapa kali. Namun, setiap kali digunakan, akan mengakibatkan kehancuran nyawa. Area seluas ratusan ribu tahun cahaya rata dengan tanah. Bahkan monster hampa pun tidak bisa menghalangi injakan gajah ilahi Cecilio dari gajah neraka. Seolah-olah monster kehampaan yang abadi dan tidak bisa dihancurkan bisa diubah menjadi pasta daging hanya dengan sekali hentakan. Mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Tentu saja serangan ini tidak membedakan antara kawan dan lawan. Setelah digunakan, kekuatan ini akan mempengaruhi rakyatnya sendiri, dan kedua belah pihak akan dibunuh oleh gajah neraka Cecilio. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Cecilio si gajah neraka tidak akan menggunakan jurus ini. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, Cecilio akan menggunakan jurus yang akan menghancurkan kedua belah pihak. Wuss! Setan-setan yang tak terkalahkan itu ketakutan. Mereka melarikan diri satu demi satu, berusaha melarikan diri dari jangkauan penginjak gajah ilahi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Kekuatan getaran yang mengerikan muncul dari tubuh Cecilio, tampaknya membentuk hukum getaran yang paling menakutkan. Itu berubah menjadi miliaran riak destruktif, menghadirkan kekuatan destruktif hitam. Gelombang getaran semacam ini menghancurkan, menghancurkan segalanya. Itu seperti gelombang kiamat, memusnahkan semua materi. Bising! Xiaoping hanya mengucapkan satu kalimat ini, tetapi dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ruang puluhan juta tahun cahaya di neraka terhenti. Seolah-olah waktu telah berhenti. Semua iblis yang tak terkalahkan berhenti. Pada saat ini, bukan hanya mereka tidak dapat bergerak, bahkan pikiran mereka pun terhenti. Seolah-olah mereka telah memasuki keadaan hening mutlak. Ini adalah Xiaoping saat ini. Dengan dukungan energi asal neraka teratai hijau, dia telah mencapai alam di mana kata-katanya adalah hukum. Dia berada di neraka teratai hijau, dan dia bisa menggunakan 3.000 hukum neraka teratai hijau. Dia adalah dewa dunia ini, dan dia dapat dengan mudah mengubah cara kerja dunia ini. Menghilang Xiaoping melambaikan tangannya dengan ringan, dan dengan ledakan, aliran waktu kembali normal. Namun, pada saat ini, miliaran klon neraka gajah hancur berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan. Semua kekuatan menginjak gajah neraka telah dihilangkan, dan semua kekuatan penghancur menghilang tanpa jejak. Seolah-olah seluruh kekuatan telah dimusnahkan oleh kekuatan yang besar. Apa? Setelah aliran waktu kembali normal, banyak iblis tak terkalahkan yang panik tercengang. Mereka berencana untuk melarikan diri dan menghindari serangan cecilio si gajah neraka. Namun, pada saat ini, serangan cecilio si gajah neraka menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena indera mereka sangat nyata, mereka akan mengira apa yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun, cecilio si gajah neraka adalah yang paling tercengang. Ia tidak marah, hanya tertegun dan bingung. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lagipula, bahkan ia tidak tahu bagaimana serangan terkuatnya telah menghilang. Seolah-olah itu telah jatuh ke dalam mimpi. Mungkinkah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi? Jatuh. Sebelum cecilio si gajah neraka mengetahui apa yang sedang terjadi, siaping dengan lembut menunjuk ke arah cecilio si gajah neraka. Ledakan. Dalam sekejap mata, cecilio si gajah neraka yang tadinya berada di udara, tiba-tiba jatuh dan menghantam tanah seperti meteor, menciptakan kawah yang sangat besar. Tiba-tiba, tubuh cecilio si gajah neraka ditutupi rantai padat yang dibentuk oleh hukum gravitasi. Mereka segera menekan cecilio si gajah neraka. Seolah-olah satu triliun gunung menekan cecilio si gajah neraka. Tidak peduli seberapa kuat cecilio si gajah neraka, ia tidak dapat melepaskan diri. Fengdu sialan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan padaku? Lepaskan aku. Cecilio si gajah neraka tercengang. Ia menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan kasarnya yang tak terkalahkan, ia tidak dapat bangkit dari tanah saat ini. Seolah anggota tubuhnya tersegel. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari gravitasi yang mengerikan. Ini hanyalah siksaan terbesar bagi cecilio si gajah neraka, yang selalu mendominasi. Ia meraung dan mencoba melepaskan diri. Namun, hukum gravitasi diringkas dari asal mula seluruh neraka teratai hijau. Itu setara dengan alam neraka tingkat tinggi yang datang untuk menekan iblis yang tak terkalahkan. Betapapun marahnya cecilio si gajah neraka, ia tidak bisa melepaskan diri dari segel hukum gravitasi. Pada saat ini, ia sama lemahnya dengan iblis paling biasa. Tidak mungkin. Ketika iblis yang tak terkalahkan melihat pemandangan ini, ketakutan yang tak ada habisnya melonjak di hati mereka. Mereka hanya bisa menelan ludah, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Cecilio si gajah neraka adalah iblis tak terkalahkan yang menakutkan. Bisa dikatakan itu adalah dewa iblis setengah langkah. Tapi sekarang, dia seperti bayi yang tidak bisa menolak Fengdu sama sekali. Jika mereka tidak menyaksikan pemandangan ini, mereka tidak akan pernah mempercayai fakta seperti itu. 2830 Orang ini, setan-setan yang tak terkalahkan gemetar. Sebelumnya, mereka mengira iblis Fengdu telah menggunakan beberapa cara untuk membunuh iblis tak terkalahkan Felipe. Mungkin dia memiliki harta karun dharma neraka pada dirinya. Tapi sekarang, sepertinya orang ini bahkan belum menggunakan harta dharma. Dia telah mengalahkan Cecilio si gajah neraka dengan tangan kosong. Terlebih lagi, dia dengan mudah menaklukkannya. Jika mereka tidak melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Orang ini jelas merupakan iblis alam tak terkalahkan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Mungkinkah orang ini sudah maju ke alam Godfin? Mengaum. Saat itu juga, Hellhound Kashmir bergerak. Gerakannya secepat petir dan dia menerkam siaping dalam sekejap. Kekuatan super garis darah, anjing surgawi menelan bulan. Hellhound membuka mulutnya seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam. Itu menghasilkan kekuatan melahap yang tak terbatas, seolah-olah itu bisa mencerna musuh sepenuhnya setelah menelannya. Ini adalah kekuatan super garis darah dari Hellhound yang menakutkan. Jika ia melahap musuh, mustahil musuh dapat melarikan diri. Legenda mengatakan bahwa Hellhound berkepala tiga dari era Godfin adalah anjing penjaga neraka. Ia memiliki tiga kepala, melahap surga, melahap bumi, dan melahap dewa. Tidak ada yang tidak bisa dimakannya. Musuh manapun akan dilahap habis-habisan oleh Hellhound berkepala tiga, tanpa meninggalkan apapun. Meskipun Hellhound Kashmir hanya mewarisi sebagian dari garis keturunan Hellhound berkepala tiga, kekuatan super garis darahnya, anjing surgawi yang menelan bulan, sangatlah menakutkan. Dikatakan bahwa bahkan pesawat neraka berukuran sedang telah dilahap olehnya. Bahkan iblis yang tak terkalahkan pun akan mati jika ditelan oleh Hellhound Kashmir. Ledakan. Detik berikutnya, seluruh tubuh Xiaoping ditelan oleh Hellhound Kashmir. Dia langsung memasuki perut dimensionalnya dan menghilang di udara. Tidak mungkin, iblis Fengdu itu ditelan oleh Hellhound Kashmir. Setan-setan yang tak terkalahkan itu tercengang. Mereka mengira iblis Fengdu tidak terkalahkan. Bahkan Cecilio si gajah neraka dengan mudah ditindas. Bagaimana iblis tak terkalahkan lainnya bisa menandinginya. Namun, saat dia mengatakan itu, Hellhound Kashmir, yang bersembunyi di samping, mengambil kesempatan untuk menyerang. Dengan kecepatan kilat, ia langsung melahap iblis Fengdu. Kecepatan perubahan situasi melebihi imajinasi mereka. Iblis yang menggelikan, Fengdu, apa menurutmu kamu bisa mendominasi neraka hanya dengan sedikit kemampuan ini? Bahkan jika Anda dapat menekan infernal elepan Cecilio, kecerobohan sesaat akan tetap membunuh Anda. Anjing neraka, Kashmir, berkata dengan arogan, sepertinya meremehkan Xiaoping. Seperti yang diharapkan dari Hellhound, Kashmir, dia terlalu kuat. Iblis yang tak terkalahkan dipenuhi dengan kekaguman. Mereka harus mengakui bahwa Fengdu memang kuat, namun di alam neraka, kekuatan saja tidak cukup untuk menjamin kemenangan. Bahkan iblis yang lemah pun bisa mengalahkan iblis yang kuat sampai batas tertentu. Jika iblis yang kuat ceroboh, ia juga bisa dibunuh oleh iblis yang lemah. Ini jelas merupakan sebuah contoh. Setan Fengdu ini terlalu sombong. Di saat kecerobohan, ia dihancurkan oleh anjing neraka Kesley, sekarat tanpa mayat utuh. Bukan apa-apa, tidak ada yang bisa menghentikan anjing langitku menelan bulan. Siapapun yang memasuki perutku akan mati. Helhound, Kesley, sangat arogan. Pada saat ini, tubuh siaping muncul di perut Helhound, Kesley. Dia merasakan bahwa dia berada di perut dimensional, seperti perut seorang Tauti. Meskipun kemampuan pencernaan Helhound tidak seburuk Tauti, dimensi perutnya seperti lubang hitam, menghasilkan tekanan dan kemampuan pencernaan yang sangat kuat. Bahkan jika iblis yang tak terkalahkan memasuki perutnya, mereka akan hancur berkeping-keping karena tekanan lubang hitam. Bahkan jika mereka tidak bisa dihancurkan menjadi sampah, mereka akan terjebak dalam perut dimensionalnya selamanya. Ini adalah teror dari Helhound, Kesley. Meski tidak bisa mengalahkan lawannya, ia masih bisa menyegel musuh di perutnya. Membakar. Ekspresi siaping tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menjebaknya, namun anjing raka ini, Kesley, ingin menjebaknya. Itu benar-benar gila. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, api infernal golden crow yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Mereka langsung terbakar, membentuk lautan api yang memenuhi langit dan meledak di perut dimensional. Pada saat ini, seolah-olah matahari tiba-tiba terbit dari perut dimensi gelap. Panas yang dilepaskan bisa saja membakar empat lautan dan menguapkan lima gunung. Bahkan Void of Hell tidak dapat menahan pembakaran api infernal golden crow. Monster kosong yang bersentuhan dengannya pasti akan mati, apalagi dimensi perut Helhound. Dong dong dong. Detik berikutnya, dimensi perut Helhound, Kesley, meledak. Api infernal golden crow yang menakutkan menembusnya, dan ribuan gua lava muncul. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Ah. Awalnya, Helhound, Kesley, berencana untuk pamer di depan iblis yang tak terkalahkan dan terus menyombongkan diri. Namun, pada saat ini, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan ceritan yang melengking, seperti babi yang disembeli. Rasanya tubuhnya akan meleleh. Seluruh perut dimensional meledak, seolah-olah akan terbakar menjadi abu oleh api di perut dimensional pada detik berikutnya. Ada apa, Kesley? Iblis yang tak terkalahkan semuanya terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat transformasi Kesley saat ini dengan kaget. Mereka tidak tahu mengapa Helhound mengeluarkan teriakan seperti itu. Tentu saja, mereka juga merasakan panas yang mengerikan dan sangat berbahaya yang keluar dari tubuh Kesley. Keluar. Kesley sangat takut hingga dia kencing di celana. Dia tidak bisa lagi menjebak iblis Fengdu ini. Kalau tidak, kekuatan apinya saja sudah cukup untuk membakarnya menjadi tumpukan daging panggang. Dia membuka mulutnya, dan perut dimensionalnya menggeliat. Dalam sekejap, dia meludahkan Siaping, yang berada di dalam perut dimensional. Dengan ledakan, sosok Siaping muncul lagi di udara. Tubuhnya terbakar dengan api emas gelap yang menakutkan, dan dia tampak seperti dewa iblis yang keluar dari kehampaan yang kacau. Semua iblis yang tak terkalahkan bisa merasakan aura dewa iblis yang terkondensasi dari tubuh Siaping. Itu sungguh luar biasa. Garis keturunan di tubuh mereka bergetar tanpa henti. Oh, apa kamu tidak mau menelanku? Lanjutkan menelan. Kenapa kamu tidak menelanku? Apakah kamu tidak ingin mencernaku? Mengapa kamu begitu terburu-buru mengeluarkanku? Siaping mengangkat alisnya dan menatap Kesley. Sialan. Dari mana asalmu? Api macam apa ini? Bahkan perutku, seekor hellhound, tidak bisa mencernanya. Kesley terkejut sekaligus marah. Dia sudah gila. Bagi iblis biasa, api biasa tidak akan mampu menyebabkan kerusakan apapun pada perut dimensional mereka. Namun, nyala api di tubuh bocah ini berbeda. Mereka terlalu menakutkan dan bisa membakar segalanya. Dia belum pernah melihat api yang begitu mengerikan sebelumnya. Bahkan dia tidak bisa menahannya.